Ini kau harus tertangkap malam ini, kalau tidak besok kami akan datangin ke Pasar Belum. Lebih banyak lagi orang-orang, ini tak akan lawan. Lawan, ini bukti lambang Rocky Gerung. Pengamat politik sekaligus dosen Rocky Gerung menuding PDIP menjadi dalam di balik demonstrasi selama dua hari di rumahnya. Gerung mengaku sampai sekarang PDIP masih mengirim anggotanya ke rumahnya. Gerung mengatakan masa yang menggeruduk rumahnya merupakan kader PDIP. Selain melempari rumahnya dengan telur busuk, kata Gerung orang suruhan PDIP itu bahkan sampai merusak pagar. Rocky Gerung lantas menyentil PDIP agar jangan main kucing-kucingan dengannya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya sejatinya tak memiliki masalah dengan PDIP. Yang hanya memiliki persoalan politik dengan kepala negara. Dalam hal ini merujuk pada kebijakan Jokowi yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!